Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Li Qingshan hanya fokus pada kultivasinya dan terus menyempurnakan hati iblisnya, sementara Yue Wu yang terus memperkecil cakupan seluruh medan perang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gumpalan awan gelap muncul dari sungai dan menyebar ke seluruh pegunungan. Guntur bergemuruh di awan, dan siluet seekor naga terlihat samar-samar. Akhirnya, senyuman muncul di wajah Li Qingshan saat dia berkata dengan keras, jangan berlama-lama. Ayo selesaikan ini. Dalam sekejap mata, awan gelap menutupi langit dan menyelimuti kepala Li Qingshan. Hujan hitam turun, membangkitkan energi iblis pelindung di sekelilingnya dan menyebabkan kabut putih naik. Saat ini, dua jam berlalu, Yue Wu yang semakin mengurangi cakupan medan perang. Satu-satunya area di mana keduanya bisa bergerak adalah ruang terbuka luas yang dikelilingi pegunungan dan beberapa pegunungan di sekitarnya, yang semuanya diselimuti oleh awan gelap. Li Qingshan, ini waktunya kamu mati. Siluet naga itu berenang, dan suara si Qing datang dari awan gelap, disertai gemuruh guntur, seolah itu adalah perintah dari surga. Jurus ini disebut penutup awan gelap, dan awalnya merupakan jurus yang digunakan dalam mantra Kaisar Naga Hitam untuk menyerang kota dan menghancurkan gunung. Itu sangat merusak, tapi tidak cocok digunakan dalam pertarungan kekuatan magis. Jika tidak, musuh akan bisa kabur dari awan gelap dalam sekejap. Namun, si Qing telah mengatur waktunya dengan tepat dan menghitung medannya, sehingga mustahil bagi Li Qingshan untuk melarikan diri. Li Qingshan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kamu bersiap begitu lama hanya untuk memandikanku. Li Qingshan berdiri di medan perang dan mengeluarkan raungan panjang, memecahkan tirai hujan dan merobek awan. Dia melihat sekilas ekor naga hitam itu, dan rantai penindasan iblis melayang di udara. Naga hitam itu mengayunkan ekornya, menghindari keterikatan rantai penindasan iblis, dan bersembunyi di awan gelap lagi. Mulut naga terus mengembuskan kabut, membuat awan gelap semakin tebal. Jauh di atas medan perang, hujan deras turun, dan tak lama kemudian, air hitam menutupi kaki Li Qingshan. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, air hitam melonjak ke arahnya. Tubuh Li Qingshan bergetar. Air hitam melonjak menjadi ribuan tetesan air, terbang ke segala arah. Menjelekkan. Aura iblis yang mengepul berubah menjadi baju perang raksasa setinggi seratus kaki. Tanduk tajam di kepalanya hampir menyentuh awan. Namun, dibandingkan dengan jasnau yang kikup dan berat, ia tampak lebih ramping. Mata iblis terbentuk di antara alis armor iblis itu. Seberkas cahaya iblis melesat ke awan, mencari naga hitam. Tiba-tiba, dia melihat bayangan naga melintas, dan dia meninjunya. Sebuah lubang besar terbuka di awan gelap, tapi naga hitam itu tidak terlihat. Si king tetap bersembunyi sampai awan gelap menumpuk hingga batasnya. Guntur gelap yang bergemuruh di awan tidak bisa lagi diredam. Tiba-tiba terdengar suara oman naga. Mati. Dengan kilatan cahaya, sambaran petir menyambar, membawa serta api pembalasan. Itu membombardir kepala Li Qingshan, dan kilat menyambar, berubah menjadi jaring listrik yang meliup-liup di sekujur tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap. Tubuh Li Qingshan menjadi mati rasa. Petir yang menyilaukan melintas di depan matanya, dan dentuman terdengar di telinganya. Serangkaian sambaran petir menyambar. Biksu yang tidak marah itu sedikit mengernyit. Tiga kuburan dan lima karya klasik keluarga kekaisaran sungguh luar biasa. Ia bahkan bisa menembus formasi pelindung dengan kekuatan seperti itu, dan petir cukup efektif melawan di menki. Jika dia adalah raja iblis biasa, dia akan mati karena tersambar petir. Mata Han Kyungzi dipenuhi kekhawatiran. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya. Yue Bing menatap lurus ke arah mereka, tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Yue Wu Yang, sebaliknya, menghela nafas. Yang baru telah menggantikan yang lama. Bagaimanapun, mereka berdua baru saja mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, tetapi jika mereka bertarung, dia sebenarnya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk muncul sebagai pemenang meskipun dia adalah seorang jenderal besar. Dia menggunakan kesempatan itu untuk memarahi putranya, Yue Bing. Apakah Anda masih akan memperlakukan diri Anda sendiri sebagai seorang jenius dan menganggap remeh kultivasi Anda di masa depan? Aku tidak akan melakukannya. Yue Bing berkata dengan patuh. Dia berpikir, sejak kapan saya menganggap enteng kultivasi saya? Bukankah saya seorang jenius dengan kultivasi saya saat ini di usia yang begitu muda? Keduanya terlalu mengerikan, terutama Li Qingshan. Saya mendengar dari Qiongzi bahwa usianya baru beberapa dekade. Apakah dia reinkarnasi dari makhluk surgawi? Menara penindas iblis di helm Li Qingshan menunjuk secara diagonal ke langit, pada dasarnya menjadi penangkal petir. Petir yang membakar merobek armor iblis, dan air hitam di bawah kakinya terus melonjak, mengikis armor iblis dengan liar. Tangisan naga terdengar, dipenuhi dengan kegembiraan balas dendam. Si Qing menyalakan petir putih dan air hitam, ingin menghancurkan Li Qingshan hingga berkeping-keping. Hanya dengan begitu kebenciannya bisa diredakan. Li Qingshan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia membiarkan petir menyambarnya saat bibirnya membentuk senyuman. Alasan mengapa bentuk iblisnya begitu stabil adalah karena dia belum mengalami tempering petir kesusahan, dan kekuatan iblis yang dia telan dari berbagai raja iblis tidak sepenuhnya cocok. Dia awalnya membutuhkan banyak waktu untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak berharap si Qing mengambil inisiatif untuk membantunya, menggantikan pelajaran ini. Apalagi yang ingin dikatakan, dia hanya harus berdiri di sana dan menerima sambaran petir. Adapun apakah dia akan dibunuh atau tidak, itu bukan lelucon. Bahkan jika dia tidak menggunakan sembilan transformasi iblis dan dewa, fisiknya yang kuat masih ada di sini. Bahkan jika dia melepaskan armor iblisnya, serangan si Qing selama seratus tahun bukanlah apa-apa. Li Qingshan diam-diam mengedarkan patung penindas iblis, dan bintik-bintik kotoran di hati iblisnya perlahan memudar di bawah pengaruh petir. Sifat iblis melonjak, tetapi itu bukan lagi semangat juang iblis harimau, tetapi kegigihan iblis lembu, yang diam-diam menahan sambaran petir. Tubuhnya yang besar terus menyusut, dan tak lama kemudian, ukurannya kurang dari lima puluh sang. Air hitam dengan cepat menenggelamkannya, membentuk danau hitam besar yang menenggelamkan pinggang Li Qingshan. Ombaknya melonjak dan menamparkan tubuhnya, namun dia seperti karang hitam, berdiri di sana tanpa bergerak. Sesaat kemudian, air hitam telah merendam dadanya. Qingshan, tunggu sebentar lagi. Biksu yang tidak marah itu berpikir. Sambaran petir sudah mulai melemah. Tanpa pil dan batu spiritual, bahkan si Qing tidak dapat menahan serangan dengan intensitas seperti ini terlalu lama. Tunggu sebentar lagi. Si Qing mengertakan gigi dan memberikan segalanya. Kemenangan ada di depan matanya. Li Qingshan telah mencapai batasnya. Dia hanya perlu bertahan lebih lama lagi, dan dia akan berhasil. Dia akan menghapus penghinaannya dan merebut kembali lapangan asura miliknya. Namun, Li Qingshan juga memikirkan hal yang sama. Si Qing, Tunggu sebentar lagi. Efek dari penyempurnaan petir cukup mengesankan. Jangka waktu singkat ini setidaknya telah menyelamatkannya setengah tahun. Sosok Li Qingshan menjadi semakin kecil. Beberapa saat kemudian, gelombang besar menghantam, menelan seluruh sosok Li Qingshan. Gemuru guntur meredah, dan awan gelap mulai menyebar. Naga hitam itu berputar mengelilingi permukaan air beberapa kali sambil bertanya-tanya, apakah dia sudah mati? Qingshan, Han Qiyongsi maju selangkah, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Raja asura meliriknya, Untuk apa kamu terburu-buru, gadis kecil, laki-lakimu telah menang, dia bahkan lebih kuat dari yang kukira. Dia menang, Han Qiyongsi bertanya. Hualala. Rantai penindasan iblis meledak dari air, melingkari leher naga hitam itu dan menariknya ke bawah dengan keras. Naga hitam itu jatuh dengan keras ke dalam air, dan danau itu bergolak dengan hebat. Ekor naga akan menamparkan permukaan air dari waktu ke waktu, menimbulkan gelombang besar. Namun, kepala naga itu tetap berada di bawah sepanjang waktu. Dengan ledakan, naga hitam itu keluar dari air. Saat air terciprat ke udara, Li Qingshan berdiri tinggi di atas kepala naga. Sosoknya telah kembali normal, dan armor iblisnya telah terlepas. Lapisan mesin terbang setan melintasi tubuh kokohnya. Dia mencengkram rantai penindasan iblis di tangannya seperti kendali, mengendalikan naga hitam yang kejam di bawahnya. 1012. Naga hitam itu mengeluarkan raungan yang keras, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Ia ingin melepaskan rantai perselisihan dan membuang Li Qingshan dari kepalanya. Naga hitam terkadang menyelam ke dalam danau dan menimbulkan ombak besar. Di lain waktu, ia akan menyerbu ke dalam awan dan menyebarkan sisa-sisa awan lebih banyak lagi. Namun, Li Qingshan sepertinya terpaku di kepalanya, berdiri kokoh di atasnya. Dengan tarikan santai pada rantainya, kepala naga itu ditarik ke samping, dan rantai hitam pekat itu menusuk jauh ke dalam dagingnya. Si Qing sangat marah. Dibandingkan dengan rasa sakit fisik, ia mendapati penghinaan dan keputus asaan bahkan lebih tak tertahankan. Tiba-tiba, dia berlari ke depan dan menghantam gunung. Ledakan. Debu melonjak, dan gunung itu bergetar seolah-olah akan runtuh. Namun, ketika naga hitam itu terbang keluar dari debu, Li Qingshan tetap berdiri di atas kepala naga itu. Faktanya, postur tegaknya tidak berubah sama sekali. Ledakan. 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 Naga hitam itu berputar mengelilingi pegunungan, menghancurkan lebih dari selusin gunung secara berturut-turut. Gunung-gunung runtuh dan bumi runtuh, jatuh ke dalam air hitam yang dalam dan menimbulkan gelombang besar. Namun, beberapa rantai lagi melilit naga hitam itu. Bahkan memutar tubuhnya menjadi sangat sulit, dan rantainya terus mengencang, memancarkan kekuatan penekan iblis yang kuat. Untuk mengendalikan petir, naga hitam telah menghabiskan seluruh kekuatan mental dan fisiknya. Setelah beberapa saat heboh, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di bawah tekanan rantai, tubuhnya dengan cepat menyusut hingga kembali ke bentuk manusia. Itu jatuh ke puncak gunung, tepat di sebelah puncak tertinggi tempat biksu yang tidak marah dan yang lainnya menyaksikan pertempuran tersebut. Rambut si King acak-acakan, dan jubah naganya compang kemping. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia berada dalam kondisi yang sangat mengerikan, tapi dia terus menatap Li Qing Shan dengan kebencian dan kengganan, seperti serigala yang menatap pemburu di luar perangkap. Setidaknya itu lebih seperti itu. Li Qing Shan berjongkok dan menatap si King. Mesin terbang setan muncul di sekujur tubuhnya, dan ki setan bangkit. Dia lebih seperti penjahat. Siapa kamu sebenarnya? Si King masih kesulitan mempercayai semua yang telah terjadi. Aku, saya adalah warga Gritsia yang patuh, bawahan setia yang mulia, putra mahkota. Li Qing Shan meraih kepala si King dan meremukkannya dengan kuat menggunakan jari-jarinya. Suara tengkoraknya pecah diiringi dengan raungan marah si King. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku bersumpah aku bukan manusia. Sosok naga hitam melintas, seolah melompat ke ruang lain. Ia langsung melewati segel lapangan Asura dan terbang menuju provinsi naga yang jauh. Li Qing Shan terkejut. Dia tidak menyangka jiwanya yang baru lahir akan melarikan diri dengan cara yang tidak biasa. Itu pasti metode unik penyelamatan nyawa putra mahkota dinasti Xia Besar. Dia mengepalkan tangannya dalam sekejap. Saat dia hendak melepaskan gelombang kejutnya, dia berpikir sejenak dan melonggarkan cengkramannya. Jika dia mengekspos dirinya sekarang, dia harus menghancurkan Aula Demon Suppression jika dia ingin mempelajari lapisan kesembilan dari Demon Suppression Statuary. Ia tetap tidak ingin bermusuhan dengan biara cande fanaga, terutama gurunya, Biksu yang tidak marah. Tubuh si King telah dihancurkan olehnya. Kultifasinya pasti akan rusak parah, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih. Pada saat itu, dia secara alami dapat menghancurkannya sesuka hati, dan tidak perlu terburu-buru. Li Qing Shan menang, Yue Wu yang mengumumumkan dengan keras. Li Qing Shan mengambil mayat si King dan melompat ke puncak tertinggi. Setelah ditempa oleh petir, dia tidak perlu lagi menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menekan hati iblisnya lagi. Dia menariki iblisnya dan melemahkan pola iblisnya, tapi dia masih tampak agak misterius. Dengan sekejap, Blutsado menghalangi jalan Li Qing Shan. Meningkatnya pembunuhan melonjak ke arah Li Qing Shan. Kamu dipanggil Li Qing Shan, kan? Apakah kamu cukup berani untuk melawanku? Tidak tertarik, mata Li Qing Shan sedikit berkedip, dan dia terus maju ke depan. Pembunuhan Raja Asura berubah dengan cepat. Seolah-olah ia bisa menyerang kapan saja. Bagi seorang Asura, tidak ada yang namanya menahan diri. Itu pasti akan menjadi serangan yang fatal saat terjadi. Namun, Li Qing Shan tidak menanggapi sama sekali, seolah dia tidak tahu betapa berbahayanya itu. Tidak peduli bagaimana kamu berubah, aku tidak akan terpengaruh, melewati Raja Asura. Secercah kejutan melintas di mata Raja Asura, tapi pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan. Li Qing Shan tiba di hadapan Gu Yan Ying dan mengulurkan tangannya. Rampasan. Gu Yan Ying meletakkan dua cincin sumeru di tangan Li Qing Shan. Mereka saling menatap mata, seolah ingin mengatakan sesuatu satu sama lain. Han Qiong Zi naik dan memeluk Li Qing Shan. Dia berkata dengan penuh semangat, fantastis. Anda menang. Sayang sekali bajingan itu lolos, kata Li Qing Shan dengan rasa kasihan. Biksu yang tidak marah itu berkata, itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Termasuk si King, hanya ada tiga putra mahkota Gritsia. Status mereka tidak bisa dibandingkan dengan para kultifator hebat biasa. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, keluarga Kekaisaran Gritsia-Sia mungkin tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Li Qing Shan tersenyum. Dengan kata lain, ini masih merupakan situasi win-win. Saya mendapatkan rampasannya, dan dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Situasi win-win macam apa itu? Dia datang ke Provinsi Hijau dengan semangat tinggi untuk menagi utangnya, namun dia tidak hanya menyerahkan cincin sumerunya, tapi dia bahkan hampir dipukuli sampai mati di sini. Yui Bing menggerutu pada dirinya sendiri. Menurutku masih ada yang salah dengan patung penindas iblismu. Biksu yang tidak marah itu masih belum mengerti. Dari perilaku Li Qing Shan, dia sepertinya tidak jatuh ke jalan iblis. Mari kita bicarakan masalah kecil ini di masa depan. Tuan, sudah saatnya saya menghabiskan waktu bersama nyonya. Li Qing Shan melingkarkan lengannya di pinggang Han Kiong Si, yang membuatnya sedikit tersipu. Oh, muridku yang terkutuk. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan menunggumu di Gunung Grit Buddha. Kelompok itu meninggalkan lapangan Asura dan kembali ke olah utama perkebunan Han. Ada hal lain. Rekan Gu kebetulan juga ada di sini, jadi kenapa kita tidak membahasnya? Kata Yue Wu Yang. Apalagi, bukankah Jenderal Agung Raja datang ke lapangan Asura? Li Qing Shan tersenyum. Itu hanya masalah pribadi. Kamu memang layak memiliki lapangan Asura. Yue Wu Yang tetap tenang. Dia tidak lagi menyalahkan Li Qing Shan karena kurangnya rasa hormat. Sebagai murid sekolah militer, ia mengikuti prinsip dasar alam Asura. Pejuang yang kuat patut dihormati. Selain itu, ada juga urusan resmi. Kebencian Raja Belalang yang melonjak terhadapmu sangat dalam. Bisakah kamu ceritakan keseluruhan ceritanya? Li Qing Shan melirik ke arah Biksu yang tidak marah itu, dan Biksu itu mengangguk. Sebenarnya, dia tidak terlalu yakin mengapa Soaring Lokas King menaruh dendam yang begitu besar terhadap Li Qing Shan. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Hanya saja di aula penindas iblis, dia mencoba membodohiku, jadi aku memarahinya. Li Qing Shan memberikan penjelasan kasar tentang apa yang terjadi. Aku mengerti, betapa beraninya dia. Saya pikir kita bisa menggunakan kebencian ini. Saya akan berterus terang kepada Anda. Anda bisa menjadi umpan dan mengeluarkan tubuh asli Soaring Lokas King. Ini masalah pribadi dan masalah resmi. Tampaknya tidak ada satupun yang bagus. Kata Li Qing Shan. Awalnya, masalah ini sangat berbahaya. Aku sudah mendiskusikannya dengan Tuanmu untuk melihat bagaimana kami bisa memastikan keselamatanmu, tapi setelah melihat penampilanmu hari ini, Tuan yang tidak marah bisa berhenti khawatir. Dia masih perlu meminta pendapatmu, kata Yue Wu Yang. Aku tidak keberatan. Namun, Soaring Lokas King tampaknya mudah marah, tapi sebenarnya dia berhati-hati dan paranoid. Dia tidak akan mudah tertipu. Li Qing Shan tidak percaya Raja Belalang yang melonjak akan diliputi oleh kebencian. Melalui beberapa pertemuan singkat yang dia lakukan dengannya, dia bisa merasakan ada rasa dingin yang mirip serangga di balik penampilannya yang mudah marah dan mudah marah. Meski peluangnya hanya 10 persen, aku tetap harus mencobanya, kata Yue Wu Yang. Kalau begitu aku akan menunggu untuk dipanggil kapan saja. Di sebuah istana megah di pesawat naga, sosok naga tiba-tiba muncul di altar megah dengan ukiran sembilan naga di atasnya. Secara bertahap berubah menjadi sosok manusia, menjadi tembus cahaya. Ekspresinya berubah dari kekejaman saat ia meraung ke langit. 2013 Saat Li Qing Shan dan Han Qiongzi meninggalkan kediaman Han, kepingan salju tiba-tiba mulai berjatuhan dari langit yang suram. Sungguh pemandangan yang sudah lama tidak kulihat. Li Qing Shan mengulurkan tangan untuk menangkap kepingan salju. Dalam sekejap mata, seluruh dunia seakan terdiam. Kemana kita akan pergi? Han Qiongzi bertanya. Kami akan menuruti perintah Anda, nyonya. Kami akan pergi kemanapun yang Anda perintahkan. Li Qing Shan tersenyum. Siapa nyonyamu? Anda sepertinya melupakan sesuatu, kata Han Qiongzi. Bagaimana aku bisa lupa? Namun, lamaran pernikahan tadi agak terlalu terburu-buru. Setelah kamu memurnikan buah kebijaksanaan, aku akan kembali ke sini lagi. Semoga ayahmu tidak keberatan lagi. Li Qing Shan berbalik untuk melihat keluarga kaya dan berkuasa di belakangnya. Bagaimana kalau dia keberatan lagi? Aku akan menghajarnya. Li Qing Shan mengayunkan tinjunya dan tersenyum. Jangan berani. Han Qiongzi membelalakkan matanya dan tertawa. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Aku akan menggunakan tinjuku. Han Qiongzi dengan lembut memegang tangannya. Karena kamu memperlakukanku sebagai nyonya, tidak masalah apakah ada pernikahan atau tidak. Jangan khawatir, pasti ada. Li Qing Shan melambaikan tangannya dan awan berkumpul di bawah kakinya. Dia membawa mereka ke langit dan terbang ke kejauhan. Mereka sengaja tidak terbang keluar dari lapisan awan dan melakukan perjalanan di tengah angin dan salju. Salju semakin lebat, berkibar seperti bulu angsa. Tanah segera menjadi putih bersih. Han Qiongzi bersandar di pelukannya. Kalau saja bisa selalu seperti ini. Perjalanan masih panjang, kata Li Qing Shan. Benar-benar, berhentilah mencoba membujukku. Saya tidak mudah dibujuk seperti dulu. Saya merasa seperti Anda pergi ke tempat yang sangat, sangat jauh. Han Qiongzi mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kesedihan dan suaranya sangat pelan hingga hampir tertiup angin. Li Qing Shan sedikit terkejut. Dia tidak pernah dengan jelas memberitahukan identitasnya. Dia juga tidak menyebutkan apapun tentang sembilan surga. Aku benar, bukan. Meskipun aku tidak terlalu pintar, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa bisa membaca pikiranmu, kata Han Qiongzi bangga. Aku akan membawamu bersamaku. Hati Li Qing Shan melembut. Han Qiongzi mencubit mulutnya dengan keras. Lebih baik jangan membuat janji yang tidak bisa kamu tepati. Dulu, kamu bilang kamu hanya akan mengambil satu sendok dari tiga ribu. Of. Jangan memfitnah saya. Saya sudah berkultivasi selama tiga puluh tahun. Aku semurni salju. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu tidak percaya padaku? Di bawah tatapan Han Qiongzi, Li Qing Shan perlahan-lahan kehilangan kepercayaan dirinya. Baiklah, aku akui aku terkadang melakukan beberapa kesalahan. Nyonya, mohon bermurah hati dan maafkan saya. Huh, siapa yang ingin kamu meminta maaf? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Han Qiongzi tiba-tiba mendorong Li Qing Shan menjauh. Li Qing Shan menggaruk kepalanya, Tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang memintaku untuk menyukaimu? Aku tidak menyangka akan bersamamu seumur hidupku. Saya awalnya berpikir bahwa saya tidak akan tergerak oleh siapapun. Sungguh suatu berkah bisa bertemu dengan seseorang. Aku hanya tidak menyangka kita akan bersama dalam waktu sesingkat itu. Saya pikir kita akan bersama setidaknya selama seratus tahun. Lalu, aku tidak tahan dengan kelakuan nakalmu dan mengusirmu. Berengsek, kamu bahkan tidak memberiku kesempatan ini. Bukankah aku tidak bisa melepaskanmu? Ekspresi Han Qiongzi berubah. Terkadang dia marah, dan terkadang dia menghela nafas. Saat dia berbicara, matanya menjadi merah. Namun, tepi matanya memerah. Setelah Li Qing Shan menunjukkan kultifasi aslinya, dia merasa bahagia untuknya, tetapi dia juga sepenuhnya memahami sesuatu. Dia tidak bisa lagi mengikutinya. Qiongzi, Li Qing Shan sangat emosional. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Han Qiongzi datang ke awan sendirian. Dia menatap tanah putih bersih dan menunggu dia kembali. Mungkin itu sulit, tapi masih ada harapan. Sekarang, dia harus menyaksikannya semakin menjauh, menghilang sepenuhnya dari dunianya. Keputus asaan macam apa ini? Dia menyeka matanya dan melihat ke belakang sambil tersenyum. Jangan khawatir. Meskipun saya, Han Qiongzi, tidak bisa menjadi teman kultifasi Anda, saya tidak akan menjadi beban bagi Anda. Anda harus mencoba yang terbaik untuk melangkah lebih jauh. Anda harus seratus kali lebih kuat dari si Qing. Anda harus membuat semua orang mengagumi Anda. Di tengah angin dan salju, sosoknya seperti bola api yang berkobar, menyilaukan Li Qing Shan. Hatinya bahkan lebih panas dibandingkan saat dia disakiti oleh si Qing. Han Qiongzi mendatanginya, memegangi wajahnya, dan bertanya, apakah kamu menginginkan saya? Meski wajah cantiknya memerah, matanya masih tertuju padanya. Dia berkata dengan serius, suamiku, aku menginginkanmu. Li Qing Shan menariknya ke dalam pelukannya dan mencium bibir merahnya. Mereka jatuh di awan bersama-sama. Awan melonjak dan menutupi tubuh mereka. Seluruh awan juga menyatu dengan awan dan menghilang. Dia masih ingat saat pertama kali mereka bertemu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Bahkan ketika dia menerima pengakuan cintanya, dia menolaknya dengan setengah hati. Saat itu, pikirannya masih tertuju pada Gu Yanying. Hanya setelah jangka waktu tertentu dia mengembangkan perasaan seperti itu. Di antara semua wanita yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, dia bukanlah yang paling cantik, dia juga bukan orang yang paling menyentuh hatinya, dia juga bukan orang yang paling banyak membantunya. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, bahkan perasaan ini anehnya biasa saja. Kadang-kadang, bahkan memberinya ilusi bahwa dia tidak bertransmigrasi ke dunia lain, tetapi masih berada di kampus universitas tertentu, berbicara tentang cinta yang tenang. Tidak ada rasa malu dan depresi di kandang sapi, maupun naik turunnya setelah meninggalkan gunung. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, hanya ada periode ketenangan yang membuatnya ingin berhenti dan tidak memikirkan aspirasi sembilan surga. Setelah ciuman yang dalam, Li Qing Shan menanggalkan pakaiannya dan mencium lehernya. Hatinya dipenuhi kelembutan, dan tindakannya sangat lembut. Pa, Han Qiongzi menamparkan bagian belakang kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku belum pernah melihat wanita yang tidak romantis sepertimu. Mata Li Qing Shan membelalak. Huff, kamu sudah mengekspos dirimu sendiri. Tapi, katakan padaku, sudah berapa banyak wanita yang melakukan ini padamu. Kata Han Qiongzi. Li Qing Shan menundukkan kepalanya dan menutup bibir merahnya dengan mulutnya. Dia menarik kuat-kuat dengan kedua tangannya, dan dengan robekan, gaun merah itu terkoyak. Pakaianku, kata Han Qiongzi samar-samar. Tidak lama kemudian, rangan pelan yang menggugah jiwa datang dari awan, dan terbawa angin dan salju. Beberapa hari kemudian, di gua Han Qiongzi. Apa menurutmu aku akan menjadi lebih pintar setelah memakan makanan ini? Han Qiongzi bersandar malas diperlukan Li Qing Shan, dan mengangkat buah kebijaksanaan di tangannya. Tubuh mereka, Luo, dipenuhi dengan rasa keindahan yang sehat dan kuat, dan mereka saling berhadapan dengan tenang tanpa rasa malu sedikitpun. Apakah ada yang salah dengan itu? Li Qing Shan menguap. Setelah beberapa hari terjerat, dia juga sedikit lelah. Itu bukan karena dia lelah, karena kekuatan bumi ilahi dapat mempertahankan kekuatan fisiknya selamanya, tetapi karena pikirannya benar-benar rileks. Kamu bilang kamu makan satu, tapi menurutku kamu tidak menjadi lebih pintar, kata Han Qiongzi. Karena aku selalu pintar, tentu saja efeknya tidak terlihat jelas, tapi pasti akan lebih efektif jika dimakan. Li Qing Shan terkekeh. 2014. Kamu membakar jembatan setelah kegunaanmu habis, kata Li Qing Shan. Memangnya kenapa kalau begitu, aku sudah bosan menggunakannya. Kesal. Han Qiongzi mengunya buah kebijaksanaan saat dia menendang Li Qing Shan dengan paksa, tetapi gerakannya perlahan melemah. Cahaya mengalir melalui matanya, dan buah kebijaksanaan mulai bekerja. Sangat pusing. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi padaku. Han Qiongzi menghela nafas sambil tersenyum. Aku tidak ingin melihatmu lagi ketika aku bangun. Ini bukan tempat yang seharusnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Dia bergumam seperti itu sebelum akhirnya menutup matanya dan merebahkan diri ke dalam pelukan Li Qing Shan. Li Qing Shan memeluknya erat dengan enggan. Setelah beberapa saat, dia mencium keningnya dengan lembut dan dengan sabar membantunya mengenakan pakaiannya, merapikan rambutnya, dan menempatkan formasi, beberapa botol pil akumulasi kebajikan, dan setumpuk jimat ungu di sampingnya. Ini semua adalah rampasan perang yang diperolehnya dari cincin Sumeru Sikin. Dia mondar-mandir di sekitar tempat tinggal beberapa kali sebelum tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan kembali, tidak peduli berapa lama aku akan pergi. Setelah itu, dia keluar dari tempat tinggalnya dan menghilang ke dalam desiran angin dan salju sendirian. Ya, aku akan menunggumu. Han Qiongzi menutup matanya dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdeteksi. Li Qingshan teringat bahwa masih ada seseorang yang belum pernah dilihatnya sekembalinya ke Provinsi Hijau kali ini. Dia mendengar dari Liu Changqing bahwa dia telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, jadi dia berjalan melewati angin dan salju dan tiba di hutan pegunungan yang tenang. Berbeda dengan tempat lain yang dilanda wabah belalang, tempat ini masih rimbun dengan tumbuh-tumbuhan dan danaunya tenang. Tampak sangat bersih dan indah di tengah salju. Dan Xing, kamu di sana. Li Qingshan berseru. Beberapa saat kemudian, formasi terbuka, memperlihatkan beberapa gubuk elegan. Seorang pria tampan berpakaian hijau berdiri di depan gubuk. Qingshan, kamu telah kembali dari Provinsi Kabut. Kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Li Qingshan sedikit terkejut. Untuk memperbaiki kaligrafi tiga absolut untuknya, kultifasi Cu dan Xing telah mengalami kemunduran menjadi praktis Siki di masa lalu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kultifasinya tidak hanya akan pulih sepenuhnya setelah 20 atau 30 tahun, tetapi bahkan meningkat. Sikapnya menjadi lebih halus. Kamu telah melewati kesengsaraan surgawi ketiga. Cu dan Xing bahkan lebih terkejut lagi. Setelah menenangkan hati iblisnya, Li Qingshan tidak lagi menggunakan penyuruh untuk menekannya. Aura yang dia keluarkan secara alami jelas berada pada kesengsaraan surgawi ketiga. Sepertinya kita tidak membuang waktu, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berkultifasi. Sungguh tidak terbayangkan. Jangan berdiri di atas salju. Masuk dan duduklah. Tidak ada yang bisa diduduki di dalam rumah. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan mengagumi saljunya? Li Qingshan menunjuk ke tepi danau. Ada sebuah pavilion sederhana yang ditutupi rumput lebat. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengagumi salju. Baiklah, kebetulan aku punya sebotol anggur yang enak. Mari minum anggur dan mengagumi salju. Ayo mabuk bersama. Chu dan Xing juga sangat bersemangat. Keduanya duduk di pavilion, dan Chu dan Xing mengeluarkan sebuah gulungan. Dengan jabat tangannya, gulungan itu terbuka, dan para pelayan keluar satu demi satu, beberapa membawa sitar. Beberapa mengadakan api unggun, dan dalam sekejap mata, pavilion telah diatur dengan baik. Beberapa burung bangau mahkota merah terbang keluar dari lukisan itu dan menari di danau di tengah salju. Itu alami tanpa kepura-puran, menyatu sempurna dengan pemandangan sekitarnya. Itu seperti lukisan gunung dan sungai yang dibuat dengan tangan. Ada juga beberapa nada sitar. Itu seperti mata air dingin yang direndam dalam es dan salju. Itu menyegarkan, dan untuk sesaat, rasanya seperti alam abadi. Metodemu sebagai seorang seniman sungguh berguna. Bahkan saya merasa sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Sekilas, Li Qingshan tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Dia menghela nafas dalam hati, setelah bertahun-tahun, keterampilan melukis Chu Danxing menjadi lebih indah. Masih belum sebaik perwujudan aliran novel. Tapi melihat kultifasimu, sepertinya kamu tidak ada hubungannya dengan aliran novel, kata Chu Danxing merendah. Dunia selalu tidak dapat diprediksi. Ngomong-ngomong, jangan bilang kalau anggur yang kamu subuhi itu juga sebuah lukisan. Bagaimana bisa, kata Chu Danxing sambil mengeluarkan toples porselen biru putih dan membukanya. Aroma keluar dari toples dan menyebar di udara dingin, tapi berbeda dari aroma wine biasanya. Li Qingshan melihat ke dalam toples dan melihat cairan hitam beriak di dalamnya. Baru pada saat itulah dia menyadari. Ini tinta. Jangan bilang kamu mentraktirku tinta. Ini anggur Danxing. Saya biasanya tidak tahan meminumnya, kata Chu Danxing. Jangan bilang ini diseduh dengan darahmu. Li Qingshan ingat bahwa Chu Danxing memiliki garis keturunan khusus yang disebut darah vermilion. Dia merasa curiga. Dia sudah meminum darah temannya dan tidak mau minum sedetik pun. Saya tidak bisa menyeduh anggur seperti itu. Datang dan cicipi. Chu Danxing memerintahkan lukisan cantik itu untuk menuangkan anggur. Saat anggur dimasukkan ke dalam piala, aromanya menjadi lebih kuat. Itu seperti tinta, tapi bukan tinta. Seperti anggur, tapi bukan anggur. Li Qingshan mencoba menyesapnya, dan matanya berbinar. Rasa harum dan unik menyebar di mulutnya. Kemanapun anggur mengalir, daging di sana serasa meleleh. Rasanya tidak pedas, tapi lebih pedas lagi. Itu juga mengandung energi spiritual yang sangat murni. Itu pasti bukan hanya untuk memuaskan rasanya. Dia meminum anggur di piala dalam sekali teguk. Organ-organnya sepertinya telah berubah menjadi kekacauan. Dia menutup matanya dan menikmatinya sebentar, memurnikan anggurnya. Baru saja, dia memuji, anggur yang enak. Bagaimana, aku tidak berbohong padamu, kan? Chu Danxing perlahan menikmati anggurnya. Pantas saja kecepatan kultifasimu begitu cepat. Dari mana kamu mendapatkan wine ini? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, bahkan seorang kultifator hebat pada kesengsaraan surgawi ketiga mungkin tidak dapat meminum anggur spiritual tingkat ini, dan Chu Danxing berkata bahwa dia tidak menyeduhnya sendiri. Tuanku memberikannya kepadaku. Rasa hormat dari lubuk hatinya muncul di wajah Chu Danxing. Tuan Chu menyerahkannya padamu. Li Qingshan bertanya. Namun, Chu Sidaw hanya menjadi seorang penggarap yayasan pendirian sepanjang hidupnya. Tidak, itu master yang lain. Kamu sudah mengambil master lain. Aku ingin tahu senior dan ahli seperti apa dia. Li Qingshan agak terkejut. Dia memahami perasaan Chu Danxing terhadap Chu Sidaw. Dia tidak akan pernah menganggap orang lain sebagai tuannya dengan mudah. Tuan mungkin akan datang hari ini. Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Kalau begitu aku ingin bertemu dengannya. Ayo, bersorak. Li Qingshan menahan rasa penasarannya dan mengobrol dengan Chu Danxing, bercerita tentang berbagai pemandangan menakjubkan di Provinsi Kabut. Chu Danxing juga menjadi terpesona. Di masa depan, saya pasti akan berkeliling dan melukis semua pemandangan di sembilan provinsi. Kamu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ya, guru menyuruhku untuk fokus pada kultivasi dan melukis. Aku bahkan hanya bisa melihat kenalan lama dari seratus aliran pemikiran itu sesekali. Mereka mengambil lukisanku untuk mengatasi wabah belalang. Tidak ada belalang yang mengganggumu. Li Qingshan bertanya. Tempat ini terletak jauh di dalam pegunungan dan hutan, namun tidak terlalu terpencil di seluruh Provinsi Green. Sebenarnya tidak ada tanda-tanda belalang menggerogoti lingkungan sekitar sama sekali. De Soaring Lokas King mungkin belum sampai di sini. Kamu sungguh beruntung bisa menghindari berbagai pertempuran dan hidup mengasingkan diri di sini. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Sebelum dia menyadarinya, sesosok tubuh telah muncul di pantai terdekat. Dia mengenakan jubah hitam yang mengeluarkan rona nila samar. Ujung panjang dan lengan jubahnya terseret melintasi salju putih bersih seperti sisa-sisa kuas musang di selembar kertas. Mustahil untuk melihat wajahnya di tengah angin dan salju. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia adalah seorang pria kurus, memegang payung kertas minyak semerah daun mepel saat dia berjalan perlahan. Tuanku ada di sini. Chu dan Xing berdiri untuk menerimanya. Dalam sekejap mata, pria itu tiba di depan pavilion. Li Qingshan memandangnya dengan cermat. Wajah pria itu ramping dan anggun. Rongga matanya dalam dan hidungnya mancung. Bibir tipisnya mengerucut, dan rambut hitam tebalnya tergerai acak-acakan hingga ke pinggang. Untuk beberapa alasan, Li Qingshan memikirkan para penyair yang frustrasi dalam puisi kuno. Ada suasana kesedihan pada dirinya yang berasal dari salju musim dingin, namun dibawa bersamanya sepanjang akhir musim gugur. Adapun tingkat kultivasi spesifiknya, itu akan diabaikan. Bahkan jika seseorang ingin membedakannya, itu akan menjadi kabur. Dibandingkan dengan pelayan di pavilion, dia lebih seperti pria dalam lukisan. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa matanya kosong. Tidak ada murid. Dia berpikir dalam hati, apakah dia buta? Tidak. Dengan penglihatan saya, saya bahkan dapat melihat seekor nyamuk dari jarak 10 mil. Bagaimana mungkin saya tidak melihat wajahnya dengan jelas karena angin dan salju? Tuan, ini adalah Li Qingshan yang saya sebutkan sebelumnya. Chu dan Xing memperkenalkan. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Pria itu dengan ringan mengibaskan salju di payungnya. Dia tampaknya tidak terkejut dengan tingkat kultivasi Li Qingshan. Atau mungkin dia terlalu frustrasi dan lelah sehingga dia menjadi acuh-ta'acuh terhadap segala hal di dunia ini. Bolehkah aku menanyakan nama seniornya? Li Qingshan bertanya dengan tangan ditangkupkan. Dia merasa aneh. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, jadi mengapa dia merasakan keakraban yang aneh? Mo Wuhen. Pria itu mengangguk sedikit, masih pria yang tidak banyak bicara. Nama keluarga Mo sepertinya tidak terlalu umum. 1015. Tidak terlalu banyak, jawab Mo Wuhen acuh-ta'acuh. Mo Wuhen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Dia menatap Li Qingshan dengan mata tanpa pupil. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Meski matanya tidak memiliki pupil, namun berbeda dengan warna putih-pucat milik orang buta. Sebaliknya, mereka lebih seperti bagian kosong dalam lukisan. Mereka berisi ruang yang tak terbatas dan mendalam, mencerminkan segala sesuatu di dunia. Li Qingshan tiba-tiba merasa seperti telanjang di dunia es dan salju, tanpa tempat untuk bersembunyi. Sepasang mata kosong memandang ke dalam tubuh dan jiwanya, mencari sesuatu. Dia hampir secara naluriah menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menghilangkan perasaan ini. Dia tersenyum. Mungkin tidak, atau aku pasti akan mendapat kesan mendalam tentangnya. Meskipun Li Qingshan sudah menebaknya, dia tidak yakin. Lagipula, tebakan itu terlalu mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Dan, rasanya sungguh tidak seperti itu. Mungkin, kata Mo Wuhen. Sebelum dia menyadarinya, seruan burung bangau dan musik sitar telah meredah. Hanya salju yang turun, kedua pria itu saling mengamati, membenarkan kecurigaan tertentu di hati mereka. Meskipun mereka berdua menganggap kecurigaan ini agak sulit dipercaya, mereka memiliki hubungan yang sangat halus. Benang takdir yang pernah terputus mulai terjalin kembali pada saat itu. Tuanku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, jadi masuk akal jika kamu tidak mengenalnya, Qingshan. Chu dan Xing merasakan perbedaan atmosfer. Saat dia bermeditasi, dia menerima payung merah dari tangan Mo Wuhen dan mengundangnya ke pavilion. Rekan Mo, kamu pernah mendengar namaku sebelumnya? Li Qingshan berbalik dan duduk. Sebelum dia menyadarinya, dia tidak lagi menyebutnya sebagai senior. Li Qingshan. Itu nama yang bagus. Mo Wuhen juga duduk. Jubah panjang dan lengan bajunya tergerai, dan rambut panjangnya hampir mencapai tanah. Qingshan, aku sudah sering menyebutkanmu pada tuanku. Chu dan Xing melakukan yang terbaik untuk meredakan suasana. Menurutku itu nama yang bagus juga. Mengapa seseorang harus mengubur tulangnya di ladang murbei? Hidup ini penuh dengan pegunungan hijau, Li Qingshan membacakan perlahan. Itu puisi yang bagus. Mo Wuhen tampak sedikit terkejut. Qingshan, aku masih tidak tahu dari situlah namamu berasal. Kata Chu dan Xing. Aku penasaran dari baris mana nama, Wuhen, berasal. Li Qingshan mengutak atik cangkir anggur. Itu hanya reputasi kosong. Tidak ada puisi yang layak disebutkan. Kata Mo Wuhen. Sayang sekali, Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah itu nama palsu atau palsu? Tiba-tiba, dia berkata, saya teringat sebaris puisi. Seseorang bagaikan angsa musim gugur yang datang membawa surat, keadaan bagaikan mimpi musim semi yang berakhir tanpa jejak. Seseorang seperti angsa musim gugur yang datang membawa surat, dan segala sesuatunya seperti mimpi musim semi yang berakhir tanpa jejak. Mo Wuhen membacakannya dengan suara rendah, seolah dia tenggelam dalam puisi. Qingshan, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kultivasi Anda tidak hanya meningkat pesat, tetapi Anda juga menjadi seorang penyair hebat. Betapa tidak sopannya aku. Chu Danxing berkata dengan heran. Dalam kesannya, Li Qingshan tidak ada sangkut pautnya dengan kata, halus. Mengapa temperamennya tiba-tiba berubah hari ini? Terlebih lagi, tuannya juga sedikit tidak biasa. Jangan lupa, aku murid sekolah novel. Li Qingshan tersenyum dan berkata kepada Mo Wuhen, ini pertama kalinya kita bertemu, jadi aku tidak menyiapkan hadiah apapun. Aku akan memberikan puisi ini kepadamu sebagai hadiah ucapan selamat. Setidaknya aku tidak meminum secangkir anggur dan Qing ini untuk apa-apa. Hadiahmu sangat elegan, kata Chu Danxing sambil tersenyum. Tapi ketika dia mendengar Mo Wuhen berkata, saya tidak akan menerimanya. Ekspresinya menegang saat dia menatap Li Qingshan dengan cemas. Mengapa tidak? Li Qingshan tidak marah atau terkejut saat dia perlahan mencicipi anggur dan Qing. Uisi yang bagus, tapi tidak sesuai tema. Saat ini, tidak ada angsa musim gugur, dan tidak ada mimpi musim semi. Mo Wuhen memandangi salju yang tak berujung di luar paviliun. Itu benar. Li Qingshan berjalan ke sisi paviliun dan berpikir sejenak. Lalu bagaimana dengan yang ini? Seribu gunung dengan burung beterbangan, sepuluh ribu jalan setapak tanpa jejak manusia, satu-satunya perahu dengan topi jerami yang memancing sendirian di sungai yang dingin. Uisi yang bagus. Chu Danxing memuji, Qingshan, saya tidak tahu bahwa Anda memiliki bakat sastra seperti itu. Kamu terlalu baik, terlalu baik. Li Qingshan terkikik. Meskipun sesuai dengan temanya, itu tidak ada hubungannya dengan Wuhen. Mo Wuhen merenung sejenak dan kemudian menyangkalnya, menyebabkan Chu Danxing bingung. Dia tidak tahu bahwa tuannya tiba-tiba menjadi sangat pemilih. Seolah-olah dia sengaja mencari masalah dengan Li Qingshan. Sejak awal, hal itu tidak akan terjadi tanpa jejak. Apa yang dikatakan dan dilakukan akan selalu meninggalkan beberapa jejak. Faktanya, bahkan hal-hal yang kami pikir telah kami hapus mungkin akan muncul lagi suatu hari nanti, kata Li Qingshan penuh arti. Jika saya bisa menghapusnya sekali, saya bisa menghapusnya dua kali. Itu bukan masalah besar. Mo Wuhen mengubah topik pembicaraan. Aku punya hadiah yang kusuka darimu, tapi aku tidak tahu apakah kamu bersedia berpisah dengannya. Apa yang ingin kamu simpan? Katakan saja, Li Qingshan membuka tangannya. Tiga kaligrafi absolut. Mata Li Qingshan bersinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chudan Xing. Maafkan aku, King San. Guru bertanya kapan dia membantuku menyembuhkan. Kata Chudan Xing dengan nada meminta maaf. Ketika dia bertemu Mo Wuhen di masa lalu, dia belum pulih sepenuhnya dari luka yang dideritanya akibat memperbaiki kaligrafi tiga absolut. Mo Wuhen tidak hanya menyembuhkannya, tetapi dia juga menunjukkan keterampilan melukis yang luar biasa, yang membuatnya memutuskan untuk menjadikannya sebagai tuannya. Tidak apa-apa, ini masalah kecil. Li Qingshan tidak keberatan. Dia dan Chudan Xing hanyalah teman, yang tingkatnya lebih rendah dari hubungan guru-murid. Selain itu, Chudan Xing selalu menghormati tuannya, jadi dia tentu saja tidak akan berbohong kepada tuannya. Terlebih lagi, dia bahkan telah mengekspos lapangan Asura, jadi dia tidak peduli dengan kaligrafi tiga absolut yang kecil ini. Tetapi sayang kaligrafi tiga absolut ini tidak ada di tangan saya, dan saya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Di mana kamu mendapatkannya, Mo Wuhen tidak bertanya ke mana perginya kaligrafi tiga absolut. Dia hanya bertanya dari mana kaligrafi tiga absolut itu berasal, yang semakin menegaskan dugaan Li Qingshan. Alhasil, dia berkata, seorang teman baik memberikannya kepadaku. Siapa nama teman baikmu? Bulan utara, Li Qingshan mengangguk, matanya di bawah alisnya yang tebal menatap Mo Wuhen di hadapannya. Jangan bilang itu. Bulan utara yang dibunuh oleh Raja Naga Laut di Provinsi Kabut. Chudan Xing berkata dengan heran. Dia tersandung pada kata-katanya dan tanpa sadar menatap Mo Wuhen. Li Qingshan semakin memahaminya. Dia lalu bertanya, Rekan Mo, apakah kamu kenal teman baik sepertiku? Saya bersedia. Mo Wuhen tidak menyembunyikan apapun. Li Qingshan tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya memecah kesunyian, dan dia berhenti menyelidiki sekeliling. Dia menekankan tangannya ke meja batu dan mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke arah Mo Wuhen. Dia berkata dengan lugas, Teman, apakah kamu mungkin Raja Naga dari Laut Tinta? Ya, kata Mo Wuhen acuh tak acuh. Tuan. Chu dan Xing agak terkejut. Sebenarnya, setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, dia sudah samar-samar menebak identitas Mo Wuhen. Tidak ada satupun kultifator hebat di dunia yang tidak memiliki nama. Namun, karena gurunya menolak menyebutkannya, dia tidak bisa terlalu banyak mengorek sebagai muridnya. Bolehkah aku bertanya dari puisi apa nama, Bulan Utara, berasal? Mo Wuhen bertanya. Itu hanya judul kosong. Tidak ada puisi yang layak disebutkan. Li Qingshan mengangkat secangkir alkohol. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah padam saat dia menatap Mo Wuhen. Biarkan Bulan Utara bersulang untuk Raja Naga. Sepasang pupil hitam pekat tiba-tiba mengembun di mata kosong Mo Wuhen. Itu bukanlah mata manusia, tapi mata naga yang terpancar dengan martabat yang tak ada habisnya. Mereka meremehkan semua kehidupan, meremehkan segalanya. 1016. Tuan, King San. Chu dan Xing berdiri tanpa daya. Keduanya menjadi orang asing. Mereka sangat dekat, namun mereka tidak dapat saling menyentuh. Ujung jari kanan Li Qingshan menumbuhkan cakar yang tajam. Dia tersenyum dan memperlihatkan taringnya. Piala anggur perunggu melewati udara dingin dan perlahan bergerak menuju Raja Naga Laut. Chu dan Xing sepertinya mendengar gemah hampa dari udara yang pecah. Setiap inci piala anggur itu bergerak maju, piala itu bertambah besar. Bagaimana bisa itu masih berupa piala anggur? Itu jelas merupakan gunung yang ditempa dari perunggu. Ia bersiul turun dari langit, dan pola awan yang terukir di atasnya juga berubah menjadi lapisan awan yang sangat besar. Dong! Dong! Raja Naga Laut mengangkat cangkirnya dan kedua gelas itu berdenting. Telinga Chu dan Xing sepertinya disambar petir. Dia linglung sejenak. Tidak ada puncak gunung perunggu dan awan gelap di atasnya. Piala anggur tetaplah piala anggur, yang dipegang di tangan Li Qingshan. Anggur di dalam piala berdesir. Mata Raja Naga Laut bersinar karena terkejut. Bersenandung. Sebuah kekuatan takasat mata melonjak dan menyapu salju di langit. Para pelayan dan burung bangau putih menghilang. Angin pun menjadi tenang. Dunia terdiam. Li Qingshan meminum semua alkohol di piala dalam sekali teguk sebelum dengan santai melemparkan piala itu ke belakang. Itu berubah menjadi debu di udara. Luar biasa! Raja Naga Laut menutupi wajahnya dengan lengan panjangnya dan meminumnya perlahan. Akhirnya, dia meletakkan piala itu dengan lembut. Saat piala itu terlepas dari tangannya, ada retakan dan retakan yang dalam muncul di piala tersebut. Kamu menjadi lebih kuat. Kata yang bagus. Tapi kamu seharusnya tidak kembali ke Qingshu. Apakah begitu? Aku tidak berniat membunuhmu lagi. Tapi mungkin ini kehendak Tuhan. Salah. Salah. Salah sekali. Omong kosong asteris T. Pertama, Anda tidak membunuh saya. Apakah Anda mengakuinya atau tidak? Anda ditipu oleh saya. Kedua, ini bukanlah kehendak surga yang omong kosong. Ini keputusanku, Li Qingshan, untuk menyelesaikan masalah denganmu. Raja Naga Laut merenung. Masuk akal. Itu sebabnya aku harus membunuhmu sekali untuk mengakhiri ini. Kalau begitu ayo. Mata merah Li Qingshan membelalak seperti harimau ganas. Dia melambaikan tangannya dan menebas leher Raja Naga Laut secara horizontal. Tidak. Cu Dan Xing masih ingin menghentikannya, tetapi Raja Naga Laut mengguncang lengan bajunya. Dia terbang keluar pavilion dan mengambil payung dari tangan pria itu. Dia menghunus pedang setinggi tiga kaki dan memblokir gigitan harimau. Gerakannya sehalus awan yang bergerak dan air yang mengalir, tidak ternoda oleh api atau asap. Cu Dan Xing terbang di udara. Tidak ada suara benturan pedang, tapi auman harimau dan naga bisa terdengar. Raungannya terus meningkat, melampaui sembilan langit. Melebarkan matanya, dia melihat ke pavilion rumput. Tidak ada siluet keduanya, hanya naga dan harimau. Tidak buruk. Raja Naga Laut menatap Li Qingshan. Dia tampak terkejut karena dia telah berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dengan ini? Li Qingshan bertanya. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya sekuat yang dia bisa. Pedang itu tiba-tiba bengkok, tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa dan dibelokkan. Mata Raja Naga Laut bersinar dengan cahaya merah darah. Dia bersandar ke belakang, dan bilahnya menyapu wajahnya, tapi sehelai rambut hitam beterbangan ke udara. Ledakan. Kilatan cahaya merah darah keluar dari pavilion, menghancurkan semua yang dilewatinya seolah itu bukan apa-apa. Danau yang membeku pecah, dan gunung-gunung terbelah, meninggalkan luka mengerikan sepanjang 3.000 meter di tanah. Li Qingshan menjambak sehelai rambut dan mengendusnya dengan lembut. Dia berkata dari lubuk hatinya, sekarang ini adalah balas dendam. Kemarahan melintas di mata Raja Naga Laut. Sehelai rambut tiba-tiba terpelintir dan berubah menjadi beberapa lusin helai pedang ki hitam pekat, melesat ke arah wajah Li Qingshan. Setiap helainya seperti kekuatan penuh dari seorang kultifator pedang hebat. Tiba-tiba dilepaskan dalam jarak sedekat itu, bahkan Raja Daemon pun harus menderita. Cangkang mendalam roh penyu, cahaya terakhir matahari terbenam. Sebuah cermin heksagonal muncul di hadapan Li Qingshan, memantulkan kembali pedang ki. Itu berubah kembali menjadi helain rambut di udara dan menyatu dengan rambut panjang Raja Naga Laut. Merusak. Li Qingshan berteriak dan melepaskan raungan sengit iblis harimau. Angin kencang melonjak dan mengembun. Gerakan ini sangat mendadak, dan pernah langsung menghancurkan kepala Raja berkepala sembilan. Namun, sosok Raja Naga Laut tiba-tiba menghilang tanpa tanda-tanda sebelumnya. Li Qingshan merasakan sebuah tangan menekan punggungnya, dan suara Raja Naga Laut terdengar dari belakang. Akhiri. Dia segera meletus dengan kekuatan yang menghancurkan dan menakutkan, tetapi di bawah kendali Raja Naga Laut, kekuatan itu tampak mengalir dengan lancar dan tanpa suara. Dari luar, tampak alami seperti tinta yang merembes melalui selembar kertas. Kamu masih jauh dari itu. Li Qingshan berdiri diam seperti gunung. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan mata merahnya bersinar seperti api. Hem, Raja Naga Laut merasakan penghalang yang mengisolasi kekuatannya. Sebaliknya, getaran datang dari tubuh Li Qingshan dan menyebar ke seluruh tubuhnya melalui tangannya. Getaran sapi setan. Ledakan, tanah retak, dan retakan menyebar ke segala arah. Paviliun rumput hancur dan berserakan. Sosok Raja Naga Laut melayang ke udara. Dia melihat ke tangan kanannya, dan ada sedikit kejutan di matanya. Ada bekas luka halus di telapak tangannya yang pucat, dan tinta hitam mengalir dari sana. Telapak tangan ini tidak hanya tidak membunuh Li Qingshan, tetapi juga melukainya. Dia hampir lupa sudah berapa tahun sejak dia mengalami pengalaman seperti itu. Terlebih lagi, perasaan kekuatan yang datang dari tubuh Li Qingshan jelas berbeda dari sebelumnya. Namun, ini bukanlah cedera baginya. Faktanya, itu bukanlah cedera sama sekali. Dia pulih dengan lambayan tangannya. Dia menatap Li Qingshan. Apa latar belakangnya? Li Qingshan berdiri di atas tanah yang retak. Kulit punggungnya berubah menjadi hijau, dan ada bekas tangan hitam di atasnya. Meski dia dikejar oleh Raja Naga Laut sejauh ribuan mil, pertarungan sebenarnya hanya berlangsung sesaat. Sederhananya, dia terbunuh seketika. Dia tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang kekuatan Raja Naga Laut. Hanya pada saat inilah dia merasakan secara mendalam kekuatan Raja Naga Laut. Jika bukan karena iblis kerbau menempa kulitnya, daging dan darahnya tidak hanya akan busuk, bahkan tulang harimaunya pun akan rusak. Terlebih lagi, Raja Naga Laut bahkan belum memperlihatkan tubuh aslinya. Bayangan kematian menyelimuti dirinya, namun darahnya mendidih dan menjadi panas trik. Dibandingkan dengan sampah seperti si king, inilah lawan yang dia inginkan. Biarpun musuhnya kuat, biarpun dia dirugikan, bagaimana dia bisa mengetahui hasil hidup dan mati tanpa pertempuran. Menjelekkan. Aura iblis di sekitar tubuh Li Qingshan meledak, berubah menjadi baju besi iblis yang mengerikan. Dia melambaikan gigi harimaunya dan mengarahkannya ke langit. Ayo, Raja Naga Laut, mari kita selesaikan ini hari ini. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu tidak bisa membunuhku hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Bahkan jika kamu bersembunyi di laut tinta, aku pasti akan menemukanmu. Melarikan diri. Untuk pertama kalinya, Raja Naga Laut menunjukkan ekspresi yang mirip dengan senyuman, menunjukkan kesombongannya. Li Qingshan memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya secara diagonal ke belakangnya. Dia tiba-tiba membuka sayap anginnya, dan tanah tiba-tiba runtuh membentuk lubang besar. Lampu merah membumbung ke langit. Dia mengayunkan pedang berwarna darah dan menyerang langit. Raja Naga Laut menjentikan ujung pedangnya dan mengeluarkan serangkaian raungan naga. Dia tidak repot-repot bergerak atau menghindar. Dia mengarahkan pedangnya ke Li Qingshan, dan pedang itu jatuh dari langit seperti meteor hitam. 1017 Tuan, Qingshan, jangan. Suara Cu Danxing tenggelam oleh raungan yang memekatkan telinga. Gelombang udara melonjak, bersiul menembus awan, dan seberkas cahaya cemerlang bersinar dari langit. Angin kencang mengikuti dari belakang seperti topan, mengangkat lapisan salju tebal dan memperlihatkan tanah berwarna kuning kecoklatan. Cu Danxing terbang seperti daun yang jatuh. Dia awalnya ingin mencoba dan menghentikan pertempuran ini, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan. Meminjam angin, dia terbang kembali ke gua tempat tinggalnya dan mendukung formasi untuk melawan akibat pertempuran. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Siapa di antara kedua pria ini yang mau mendengarkan nasihat? Kingshan, aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Cu Danxing sangat menyesal. Dia seharusnya tidak memberitahu Raja Naga Laut tentang tiga buku absolut. Raja Naga Laut adalah eksistensi yang terkenal di King Zhu selama ribuan tahun. Tidak ada yang mengirali Kingshan yang tidak berpengalaman bisa bersaing dengannya. Bagaikan dua meteor yang bertabrakan, konfrontasi yang intens memberikan ilusi stagnasi. Langit dan bumi juga diwarnai hitam dan merah. Aura pedang berwarna merah darah dan pedang hitam ki berbenturan terus-menerus. Yang satu sangat ganas dan membara, maju terus dengan kemauan yang tak tergoyahkan, yang lainnya megah dan selalu berubah. Pada saat yang sama, mereka runtuh dan hancur sedikit demi sedikit. Gelombang udara menderu dan menyapu, dan lubang di awan terus membesar. Langit dan bumi berubah menjadi lautan badai. Permukaan danau yang tenang menimbulkan gelombang dahsyat. Pohon-pohon tumbang dan tertiup angin seperti sedotan. Pembentukan gua tempat tinggalnya juga berada di ambang kehancuran. Cu dan Xing melihat pemandangan mengerikan di akhir dunia dan merasa sangat terkejut. Ini adalah adegan pertarungan antara para ahli top. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa Kingshan benar-benar bisa bertarung melawan guru secara langsung. Rambut merah Li Kingshan berterbangan di udara saat dia mengerutkan kening. Raja Naga Laut memang sangat kuat. Ilmu pedangnya sama dengan ilmu pedang yang terdapat dalam buku Tiga Absolut. Namun, ketika dia menggunakannya, benda itu memiliki spiritualitas yang tak tertandingi yang tidak dapat dibandingkan dengan artefak transcendent. Dia bisa menguasainya dan mengubahnya dengan bebas. Pedang ki itu seperti sutra, menjerat aura pedang berwarna merah darah. Aura pedang yang ganas sepertinya telah jatuh ke dalam jaring dan dengan cepat melemah. Li Kingshan, jarak di antara kita tidak bisa diimbangi dengan kekuatan saja. Kamu masih terlalu muda. Raja Naga Laut menatap Li Kingshan. Garis-garis pedang ki hitam langsung melewati energi pedang dan menyerang Li Kingshan. Mereka sama misteriusnya dengan tanduk ki jang, meninggalkan garis-garis hitam di udara. Dia dengan mudah merobek baju besi iblis itu. Jika bukan karena iblis kerbau menempas sembunyikannya. Dia akan disiksa sampai mati. Dia masih punya kekuatan untuk berbicara. Li Kingshan tercengang. Dia mengerti bahwa teknik pedangnya tidak hanya setingkat lebih rendah dari ilmu pedang Raja Naga Laut. Dia hanya bisa memotong sehelai rambutnya. Mungkin karena dia terlalu ceroboh. Meskipun dikatakan bahwa satu orang dapat mengalahkan sepuluh orang dengan kekuatan absolut, hal itu didasarkan pada premis bahwa kekuatan seseorang sudah cukup. Mungkin saja dia menindas seseorang seperti si King, tapi tidak mungkin dia bisa menaklukkan keberadaan seperti Raja Naga Laut. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia merasa tidak punya tempat untuk memulai. Bahkan kekuatan getaran yang menguasai segalanya hanya bisa menyebabkan gelombang pedangki melonjak. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Kemarahan setan harimau, hancurkan. Li Kingshan mengeluarkan auman harimau dan melepaskan semua pertahanannya. Pedangki mengambil kesempatan untuk masuk. Darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Tapi sepertinya dia tidak merasakan apapun. Di matanya, yang ada hanyalah keberadaan Raja Naga Laut. Dia menerobos lapisan pedangki dan menebas kepalanya. Raja Naga Laut terkejut sesaat, tapi dia segera kembali tenang. Dia berkata dengan tenang, kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan. Lalu dia menghilang. Melihat pedangnya meleset, mata Li Kingshan membelalak. Otot-otot di lengannya menegang, dan dia dengan paksa memutar ujung pedangnya. Itu menggambar busur bulan sabit dan menebas ke sisinya. Wajah Raja Naga Laut yang sedikit terkejut terpantul oleh cahaya pedang. Dia tidak menyangka Li Kingshan bisa menentukan posisinya. Apakah itu hanya keberuntungan? Dentang. Pedang dan pedang saling berbenturan. Tatapan mereka bertemu, dan percikan api berterbangan. Pedang itu bergetar dengan cepat, meniadakan kekuatan dari bilahnya. Setelah ribuan bentrokan, suara itu tumpang tindih dan berubah menjadi dengungan yang aneh dan jelas. Awan di langit tersapu, namun angin kencang segera meredah. Pohon-pohon besar tumbang, tapi tiba-tiba menjadi debu, berhamburan ke udara. Di Komando Rui, Jenderal Besar, Wang Yue Wu Yang, saat ini sedang melihat peta, merencanakan cara memasang jebakan untuk membunuh Raja Belalang melonjak. Tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak, dan dia melangkah keluar pintu. Menatap ke cakrawala yang jauh, dia berseru kaget, gempa susulan yang sangat kuat. Siapa yang bertarung? Dia terbang ke udara. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah merasakan pertempuran antara naga dan harimau. Hanya kultifator hebat yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri yang bisa terbang. Entah sudah berapa tahun sejak pertempuran di level ini terjadi. Raja Naga Laut meliriknya dari sudut matanya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan jentikan jarinya, setetes tinta terbang keluar. Mata Liking San berbinar. Tiba-tiba, dia melihat sebuah celah. Dengan kepakan sayap anginnya yang keras, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat melewati sisi Raja Naga Laut. Ujung pedang terbang keluar saat berputar. Tebasan mengerikan muncul di perut Raja Naga Laut, dan pada dasarnya membelahnya menjadi dua. Tinta tebal melonjak dalam upaya memperbaikinya. Garis cahaya merah berubah menjadi busur dan kembali dengan sekejap. Liking San mengejar Raja Naga Laut, menolak memberikan Raja Naga Laut kapanpun untuk mengatur nafas. Namun, dia juga agak bingung mengapa Raja Naga Laut tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak berguna. Tidak heran dia merencanakan sesuatu. Dia mengikuti tetesan tinta yang terbang keluar dan memandang ke atas. Tempat tinggal dan pondok jerami yang ditinggalkan Cu Sidao telah lenyap, menjadi debu. Cu Dan Xing menutup telinganya dan berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit saat darah mengalir keluar dari sela-sela jari-jarinya. Dia sudah terluka oleh gelombang kejut pertempuran itu. Tetesan tinta mendarat di tubuhnya dan berubah menjadi bola hitam, menyelimuti dirinya di dalam. Jantung Liking San berdetak kencang. Dia berhenti bergerak, ekspresinya berfluktuasi. Apa yang salah? Mengapa kamu ragu-ragu? Anda tidak akan bisa mempertahankan keadaan ini lama-lama. Raja Naga Laut memegang pedang patah di tangannya. Ekspresinya masih tenang, seolah dia belum dipukul sama sekali. Dia memandang Liking San dengan jijik. Tidak apa. Liking San dengan santai menebas dirinya sendiri, meninggalkan luka mengerikan yang identik dengan luka di Raja Naga Laut. Aku akan mengembalikan serangan ini padamu. Ayo lanjutkan di tempat lain. Dia bukan tipe orang yang dipenuhi simpati, dia juga tidak peduli menyakiti beberapa orang yang tidak bersalah. Dia bahkan tidak berpikir untuk bertarung secara adil dengan Raja Naga Laut. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati ingin bergandengan tangan dengan Little N untuk membunuh naga itu. Namun, dia tidak akan pernah menggunakan keselamatan teman-temannya untuk menciptakan celah untuk menyerang musuhnya. Disinilah letak harga dirinya. Raja Naga Laut memeriksa kembali Liking San dan bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tentu saja. Kau tidak bisa membunuhku di sini. Hal yang sama terjadi di tempat lain. Bahkan jika aku diam dan membiarkanmu menebasku seratus kali, seribu kali, aku tidak akan mati, kata Raja Naga Laut. Kalau begitu, diamlah. Liking San mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah Raja Naga Laut. Dia paling tidak tahan dengan kepura-pura seperti ini. Raja Naga Laut mengabaikannya. Dia melintas ke sisi Cu Dan Xing dan menepuk punggungnya dengan ringan. Cu Dan Xing memuntahkan setegup darah. Kulitnya langsung menjadi lebih baik. Dia berkata, Guru, berhentilah berkelahi. Tidak ada dendam yang tidak dapat diselesaikan. Diam, Raja Naga Laut berkata kepada Liking San tanpa menoleh. Tentu saja, kamu tidak akan mudah dibunuh olehku. Begitu kamu bukan tandinganku, kamu akan melarikan diri. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Aku akan lari. Kalau begitu bolehkah aku bertanya bagaimana aku bisa membunuhmu? Tuan Raja Naga, Liking San bertanya dengan nada mengejek. Jika kamu tidak takut mati, datanglah ke makam lukisan. Hanya di sana kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhku, kata Floating Heaven. 1018 Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampak seperti jebakan yang disamarkan oleh provokasi yang canggung. Namun, ekspresi Raja Naga Laut tampak tenang seolah dia menyatakan fakta sederhana. Liking San benar-benar mempercayai kata-katanya. Dia mungkin bukan naga sungguhan, tapi dia memiliki harga diri seekor naga. Dia tidak ingin melakukan trik seperti itu, jadi dia memuji. Ujue Immortal benar-benar menarik pesona naga. Ekspresi Raja Naga Laut tiba-tiba berubah. Bahkan ketika Moyu terbunuh dan Liking San menebasnya, dia masih memiliki ketidakpedulian yang mendalam. Namun, saat ini, dia terlihat sangat marah. Dia menatap Liking San dan berkata, Kamu pantas mati hanya karena ini. Liking San berpikir, seperti yang diharapkan. Apakah aku pantas mati atau tidak, itu tidak bergantung pada kata-kata. Jangan khawatir, apakah itu laut tinta atau makam lukisan, aku akan pergi ketika waktunya tiba. Namun, aku bukan satu-satunya yang datang. Hari ini juga merupakan satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Saya tidak peduli jika Anda memiliki ratusan atau ribuan orang. Raja Naga Laut menjentikan lengan bajunya dan pergi. Dia meletakkan satu tangan di Bahucu dan Xing, dan keduanya menghilang pada saat bersamaan. Liking San berpikir sejenak dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia bergumam, ada begitu banyak orang usil. Dia juga menahan auranya dan melompat ke tanah. Begitu kaki depan pergi, beberapa aura kuat terbang, mengejutkan beberapa dari mereka. Kekuatan penghancur yang sangat kuat. Awan di langit tersapu, dan hutan rata dengan tanah. Demoniki yang tersisa di dunia sangat tebal. Pertarungan kedua pihak telah menghilang, yang membuat mereka sedikit kecewa. Setelah saling menyapa, mereka masing-masing menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menjelajah. Itu bukanlah hal yang baik bagi mereka. Terlebih lagi, keberadaan alam ini. Sekalipun hasil pertempuran tidak dapat mempengaruhi dunia, itu sudah cukup untuk mempengaruhi situasi suatu provinsi secara keseluruhan. Yue Wu yang berpikir, Ki Iblis ini nampaknya berbeda dari Raja Monster biasa. Salah satunya adalah Raja Naga Laut. Siapa yang lainnya? Dia benar-benar bertarung dengan Raja Naga. Terlebih lagi, dia tidak terbunuh saat itu juga, jadi kemungkinan besar dia adalah Raja Iblis yang lebih hebat. Meskipun dia berharap bahwa Soaring Lokas King lah yang berselisih dengan Dragon King of the Sea, kemungkinannya tidak besar. Kemungkinan besar itu adalah Raja Iblis besar dari negara bagian lain, mungkin salah satu dari 72 Raja Iblis. Jauh di bawah tanah, Li Qingshan memandang Tiger Fang di tangannya. Sebuah chip yang menarik perhatian muncul di bilah pedang berwarna merah terang, sekali lagi mengingatkannya akan kekuatan Raja Naga Laut. Meskipun dia telah memahami kelemahannya dan mematahkan pedang Raja Naga Laut, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Jangan mengira itu hanya kesenjangan kecil. Namun, itu secara langsung menghancurkan seluruh struktur senjata ilahi Asura. Akibatnya, kekuatan dan kekokohannya menurun secara signifikan. Jika dia berbenturan dengan seseorang sekuat Raja Naga Laut Tinta, itu mungkin akan menjadi kelemahan yang fatal. Meski bisa diperbaiki perlahan dengan darah. Namun, Li Qingshan sudah membuat rencana untuk beralih ke senjata lain. Bilahnya lebih cocok untuk menghancurkan yang lemah, bukan melawan lawan yang kuat. Secara khusus, ia terlihat sangat tidak berdaya melawan lawan tanpa garis keturunan seperti Raja Naga Laut. Baru saja, jika dia terus bertarung, bilahnya pasti akan patah. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa mengeluarkan senjata ilahi Asura yang lebih kuat dari altar persenjataan Asura, tapi di mana aku bisa menemukan senjata dalam jumlah besar untuk dikorbankan. Li Qingshan memikirkannya sambil menyarungkan pedangnya. Untuk mendapatkan Tiger Fang, dia telah mengorbankan semua senjata yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Jika dia menginginkan senjata yang lebih kuat, dia akan membutuhkan pengorbanan yang lebih banyak dan lebih baik. Apapun, aku akan kembali dan mencari N kecil dulu. Li Qingshan dengan cepat bergerak melalui gua bawah tanah yang kusut, mengepakkan sayapnya dan terus melaju. Dia segera kembali ke wilayah prefektur Clear River. Tiba-tiba, dia teringat petualangan yang dia lalui di sini di masa lalu dan tidak bisa menahan senyum. Aku penasaran bagaimana rencana kenaikan Raja Roh Jangkrik Emas. Dia bahkan bilang ingin memberiku hadiah. Aku ingin tahu apakah hadiah ini bisa membantuku membunuh seekor naga. Dia berbalik dan tiba jauh di bawah tanah. Di kota Tuakopweb, ukiran yang ditinggalkan oleh para penjelajah malam telah seluruhnya ditutupi oleh sutra laba-laba yang saling bersilangan. Itu telah menjadi sarang laba-laba yang sebenarnya. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Daemon ki yang meresap mengandung kekejaman dan kekejaman yang sudah dikenalnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya, dia tidak menyianyiakan waktunya. Memikirkan tentang kenangan, indah, di masa lalu, dia mengetuk dinding sambil tersenyum. Lol kecil, apakah kamu di sana? Suaranya bergema di dalam gua, menimbulkan getaran sutra laba-laba. Dalam sekejap mata, suara gemetar menjadi satu. Di tengah jaring laba-laba besar, kepompong raksasa yang dibungkus sutra laba-laba tiba-tiba terbelah. Delapan mata hijau seperti hantu bersinar dalam kegelapan. Bulan utara. Helika Verpa Rosa muncul setelahnya. Wajahnya yang mempesona dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat berjalan menuju Li Qingshan. Gaun hitam pekatnya tertinggal di belakangnya, seolah-olah dia akan melayang. Li Qingshan melangkah ke jembatan panjang sutra laba-laba dan menerimanya. Dia membuka tangannya dan memeluknya. Kamu juga telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Tahukah kamu? Aku selalu menunggumu. Aku sudah menunggumu menjadi makananku. Senyuman Helika Verpa Rosa tiba-tiba menjadi ganas dan ganas. Dia menggigit leher Li Qingshan. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Dia sangat ingin melihatnya meratap dan memohon belas kasihan. Apakah rasanya enak? Li Qingshan bertanya. Anda. Ekspresi Helika Verpa Rosa berubah drastis. Dia menyadari bahwa taringnya yang tajam tidak dapat menembus kulitnya. Kekuatan yang keluar dari lengannya semakin kuat. Dia segera menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengubah kulitnya menjadi perak. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa menghentikan lengannya yang perlahan mendekat. Dia tiba-tiba teringat kalimat pertama yang diucapkannya saat mereka bertemu. Kamu juga telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Mungkinkah dia telah menjadi Raja Iblis? Hentikan. Kita baru saja bertarung dengan Raja Naga Laut dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Suasana hatiku sedang tidak baik. Saat ini, laki-laki rentan terhadap kekerasan. Kamu benar-benar memiliki ingatan yang buruk. Raja Naga Laut. Helika Verpa Rosa terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Kingshan dengan tidak percaya. Dia telah berada di Kingshu selama bertahun-tahun dan tahu betapa menakutkannya Raja Naga Laut. Bahkan jika dia telah menjadi Raja Iblis, dia tidak akan berani bertarung dengan Raja Naga. Dia sangat terkejut hingga dia melupakan rasa sakit di tubuhnya. Ngomong-ngomong, sepertinya aku sudah memberitahumu bahwa jika kamu berani menyerangku lagi, aku akan membunuhmu. Aku hampir lupa. Jadi sebaiknya kamu mati saja. Mata Li Kingshan menyipit dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Helika Verpa Rosa menjerit sedih. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara memutar. Dia ingin menggunakan kekuatan supernatural barunya setelah menjadi Raja Iblis, tapi di bawah tatapan mata merah itu, dia merasa dia tidak bisa menahannya. Dia tidak berani menolak. Dan sampai saat ini, dia masih belum mengeluarkan aura Iblis apapun. Dia tidak melihatnya selama beberapa dekade. Dia menjadi monster macam apa. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Raja Roh Jankrik Emas setelah dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Saat itu, dia hanya ingin menghilangkan rasa malunya dan membunuh serta melahapnya. Lol, meskipun kamu telah menjadi Raja Iblis, jika kamu melihatnya lagi suatu hari nanti, jangan pernah menyerangnya. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ingat ini. Aduh, raungan harimau penuh dengan kekerasan. Sesosok kecil menerkam dari kepompong raksasa. Dari mana datangnya setan kecil ini? Li Kingshan dengan santai meraih leher sosok itu. Itu adalah seorang gadis kecil dengan aura Iblis di sekujur tubuhnya. Dia mengenakan pakaian yang ditenun dari sutra laba-laba. Matanya terbuka lebar dan ekspresinya sangat galak. Dia berjuang dengan sekuat tenaga di tangannya. Dia juga memperhatikan bahwa gadis kecil ini memiliki ekor harimau yang samar di wajahnya. Di belakangnya ada ekor harimau yang melingkar. Mata merahnya bahkan lebih familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bulan utara, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Tetapi bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. Li Kingshan melambaikan tangannya. Helika Verpa Rosa terbang mundur. Dia merobek sutra laba-laba yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam dinding batu. Namun, dia merasa lega. Dia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Saat itu, ketika janin dalam perutnya bergerak, dia ingin langsung membunuhnya. Raja Roh Jangkrik Emaslah yang membujuknya. Dia berkata kepadanya, jangan meremehkan anak ini. Besarkan dia dengan baik. Di masa depan, dia mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Gadis kecil itu terkejut. Dia belum pernah melihat pria menakutkan seperti itu sebelumnya. Namun, dia menatap Li Kingshan tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Li Kingshan menatap gadis kecil itu. Dia merasa dia memiliki aura yang sama dengan Helica Verpa Rosa. Namun, ada aura lain yang lebih kuat dan ganas. Apalagi itu sangat familiar. Itu adalah aura Demon Harimau. Selain itu, ada perasaan bahwa mereka memiliki hubungan darah. Nasib mereka saling terkait. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Namun, dia masih merasa itu sedikit tidak nyata. Gadis kecil ini adalah putriku. Li Kingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia baru saja berjanji pada Han Kyungzi bahwa dia tidak akan memiliki anak di luar nikah. Lalu, satu muncul. Apalagi lahir dari Helica Verpa Rosa yang menyebalkan ini. Ini hanyalah lelucon besar. Benar. Dia adalah putri kandumu. Suara Raja Roh Jang Krik emas terdengar di benaknya. Sepertinya ada sedikit senyuman di dalamnya. Apakah ini kejutan? Li Kingshan menghela nafas dan melepaskan leher gadis kecil itu. Dia berlutut dan menatap matanya. Dia bertanya, siapa namamu? Pergi ke neraka. Kamu punya kepribadian. Sama seperti aku. Mata Li Kingshan terfokus. Dia melepaskan aura di menharimau dan bertanya, siapa namamu? Aku. Aku dipanggil gadis harimau. Gadis kecil itu merasakan rasa hormat secara naluriah. Pria di depannya memberinya rasa keakraban yang istimewa. Ekspresi kosong muncul di wajahnya. Dia memandang Helica Verpa Rosa untuk meminta bantuan. Apakah kamu tahu siapa aku? Li Kingshan menunjuk hidungnya sendiri. Siapa kamu? Gadis harimau itu bertanya dengan suara tajam. Aku ayahmu. Li Kingshan tertawa. Aku ibumu. Kata gadis harimau itu dengan marah. Ibu asteris keparat. Li Kingshan mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk kepalanya. Kamu masih belum tahu apa-apa. Jadi aku akan mengampunimu kali ini. Dia berteriak pada Helica Verpa Rosa. Jelaskan padanya dengan jelas. Ajari dia sopan santun. Helica Verpa Rosa mencibir tanpa mengucapkan sepatah katapun. Li Kingshan menunjuk ke kakinya. Segera kemari. Jangan berpikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kamu memiliki jimat ini. Helica Verpa Rosa berjalan mendekat dan membawa gadis harimau itu ke samping. Jangan salahkan dia. Dia kejam dan mudah marah. Sulit bagiku untuk menyelesaikannya dengan dharmaku, kata Raja Roh Jangkrik Emas. Dia hanya mewarisi garis keturunan Tiger Demon. Li Kingshan sedikit bergumam. Beberapa garis keturunan di tubuhnya digabung menjadi satu dengan mengandalkan sembilan transformasi iblis dan dewa. Apalagi banyak konflik di antara mereka. Masuk akal jika hanya mewarisi satu garis keturunan. Namun, kekejaman dan keganasan Helica Verpa Rosa dipadukan dengan kekerasan dan keganasan iblis harimau menyulitkan kelahiran anak yang baik. Lupakan. Jangan bicarakan ini. Dia punya jalannya sendiri untuk dilalui. Dia sudah sangat beruntung dibandingkan monster biasa. Kamu belum naik. 1020 Li Kingshan tersenyum dan berkata, Bantuanku sangat mengesankan. Raja kerang dari Laut Fata Morgana naik begitu dia melihatku, dan Raja Pohon beringin menjadi dewa belum lama ini. Kamu telah menemukan orang yang tepat untuk mencariku. He he, aku yakin begitu. Tahukah kamu tentang Soaring Lokas King? Raja Roh Jangkrik Emas bertanya. Siapa di Kingsu yang tidak tahu? Aku punya dendam mendalam padanya. Saat aku melampaui kesengsaraan dan naik ke puncak, dia pasti akan datang untuk menghancurkannya. Aku ingin kau melindungiku. Kalian berdua punya dendam. Li Kingshan sangat bingung. Raja Roh Jangkrik Emas dan Raja Belalang melonjak keduanya adalah Raja Daemon dari 72 jalan, dan keduanya adalah serangga, jadi mengapa ada keluhan di antara mereka? Dan bahkan jika ada dendam di antara mereka, dengan kehati-hatian dari Raja Belalang terbang, dia tidak akan mengambil risiko. Dia telah mempermalukan Raja Belalang melonjak di kota prefektur Clear River, namun Raja Roh Jangkrik Emas tidak datang sendiri untuk membalas dendam. Raja Roh Jangkrik Emas adalah salah satu Raja Daemon puncak dari sembilan provinsi. Kamu mungkin tidak tahu, tapi kami awalnya adalah teman baik. Pemenjaraannya di Aula Penindas Iblis di Biara Candai Fanaga adalah rencanaku. Suara seperti bayi dari Raja Roh Jangkrik Emas melayang, seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu yang jauh. Pengkhianatan. Li Qing San akhirnya mengerti. Tidak heran jika Raja Roh Jangkrik Emas begitu yakin bahwa Raja Belalang yang melonjak akan datang untuk menyabotase rencananya. Kebencian ini sedalam gunung dan sedalam lautan. Jika dia adalah Raja Belalang yang melonjak dan telah ditindas selama ribuan tahun, dia tidak akan bisa mentolerir orang-orang yang mengkhianatinya dan naik ke alam surgawi dengan mudah. Bahkan jika dia tahu bahayanya, dia tidak akan bisa mentolerirnya. Dia pasti akan mencoba menghentikan mereka. Dibandingkan dengan itu, dihina dan membunuh beberapa klon bukanlah masalah besar. Itu benar, akulah yang menipunya ke dalam Demon Suppression Hall. Setelah itu, identitasmu terungkap, dan kamu diusir dari biara. Ya. Kenapa mengganggu? Li Qing San mengerutkan kening. Jika dia tidak diusir oleh biara Chan Devanaga, Raja Roh Jangkrik Emas akan dapat mempelajari nyanyian Devanaga. Mungkin dia sudah mengalami kesengsaraan dan naik ke surga sejak lama. Saya tidak punya pilihan lain. Raja Roh Jangkrik Emas menghela nafas, tapi pikirannya tetap teguh seperti biasanya. Sekalipun dia harus memilih lagi, tetap saja sama. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak pergi ke tempat lain untuk menjalani kesengsaraan? Bukankah kamu berteman dengan Raja Pohon? Dengan dia mengawasimu di Provinsi Kabut, bahkan Raja Belalang yang melonjak pun tidak tahan denganmu. Saya tidak punya pilihan. Mengapa? Karena saya seorang murid Buddha. Saya tidak bisa membiarkan dia membantai rakyat jelata. Lebih penting daripada melompat keluar dari sumur. Li Qing San tampak terkejut. Dua kali dia bertaruh pada jalur kultifasinya. Dia tidak segan-segan mengkhianati teman baiknya hanya untuk menghentikannya membantai manusia. Ini adalah cinta yang luar biasa yang melampaui ras. Bahkan manusia kultifator tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan Raja Belalang demi manusia. Kamu tidak perlu menganggapku terlalu tinggi. Jika dia mengabaikannya, itu menjadi setan di hatiku. Sebaliknya, hal itu tidak kondusif untuk melampaui kesengsaraan dan kenaikan. Dari semua hal di dunia, hanya hati yang tidak bisa lepas. Karena dia mempunyai hati yang penuh belas kasihan, dia hanya bisa melakukan hal-hal yang penuh belas kasihan. Itu sebabnya aku bilang aku tidak punya pilihan lain. Suara Raja Roh Jangkrik Emas terdengar tenang. Dia tidak membenci pengusiran Devanaga di Biara Chan, juga tidak memiliki kebanggaan sebagai pahlawan. Seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. Li Qingshan kagum, bukan karena belas kasih Raja Roh Jangkrik Emas, tapi karena dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya didorong oleh hatinya sepanjang hidupnya, mengabaikan semua kelebihan dan kekurangan, dengan tenang menerima semua takdir. Baiklah, aku akan membantumu. Terima kasih, kata Raja Roh Jangkrik Emas. Saya tidak akan meninggalkan Provinsi Hijau dalam waktu dekat. Beritahu saya saat Anda naik, dan saya akan segera bergegas. Oh ya, di mana hadiahku? Kamu hanya akan memilikinya ketika waktunya tiba, tetapi karena kamu sudah datang, aku akan memberikan pedang ini kepadamu. Seberkas cahaya kemasan terbang keluar dari magma, melewati bumi. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan meraih cahaya dingin itu, melambaikannya. Itu adalah pedang yang belum diasah. Tidak ada dekorasi yang tidak perlu, tetapi tampak sederhana dan husyuk, memiliki sifat Buddha. Memegangnya di tangannya, bahkan pikirannya menjadi serius. Itu adalah harta karun Buddha yang sangat langka. Ini pedangku. Saat pertama kali datang ke biara candevanaga, awalnya aku ingin diam-diam mempelajari metode kultivasi Buddha dan memperkuat kultivasiku. Jika aku punya kesempatan, aku ingin menghancurkan biara candevanaga dan memberikan pukulan telak terhadap komunitas budidaya manusia di Provinsi Hijau. Namun, seiring dengan semakin mendalamnya kultivasi saya, saya mulai ragu. Tuanku memberikan pedang ini kepadaku, bila ini tidak digunakan untuk bentrok dengan yang lain. Sebaliknya, ini digunakan untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan kekhawatiran, sehingga disebut Pettiness Severing. Nama yang bagus. Li Qingshan mengangkat pedangnya, dan cahaya kemasan menerangi gua itu. Bahkan tanpa penindasan metode penindasan laut penyuruh, hati iblisnya menjadi tenang. Dari sudut pandang kultivasi, Pettiness Severing bahkan lebih berharga daripada Tiger's Fang. Sayangnya, hal itu tidak terlalu berguna baginya. Karena dia tidak memiliki penyesalan di dalam hati iblisnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menempuh jalan ini sampai akhir. Dibandingkan menghilangkan kekhawatirannya, dia lebih ingin membunuh musuh yang kuat. Kepicikan memutuskan. Helika Verparosa berseru kaget. Setelah mengikuti Raja Roh Jangkrik Emas selama bertahun-tahun, dia jelas mengenali pedangnya. Dia tidak pernah mengira Raja Roh Jangkrik Emas akan benar-benar memberikannya kepada Li Qingshan. Memikirkan kembali kekuatan mengerikan yang baru saja dia tunjukkan, pikiran balas dendamnya perlahan memudar. Daemon memuja yang kuat, dia sudah membuktikan kekuatannya. Alhasil, dia berjalan menghampiri gadis harimau itu. Gadis harimau itu menatap Li Qingshan. Wajah kecilnya dipenuhi kengganan, tapi setelah dipelototi oleh Helika Verparosa, dia masih berseru dengan tegas. Ayah. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Ini berbeda dengan memiliki anak angkat. Ini adalah garis keturunannya. Darahnya mengalir ke seluruh tubuh gadis kecil ini, jadi dia secara alami merasakan rasa kasih sayang padanya. Dia melirik Helika Verparosa. Kamu telah mengajariku dengan baik. Aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Aku tidak akan menyerangmu lagi, kata Helika Verparosa. Apapun yang kamu mau. Li Qingshan menoleh ke arah gadis harimau itu dan berkata, Meskipun aku ayahmu, aku tidak bisa memberimu apapun selain garis keturunan ini. Kamu harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Aku tidak ingin kamu memberiku apapun. Aku sendiri sangat kuat, kata gadis harimau. Begitukah? Seperti yang diharapkan dari putriku. Li Qingshan tersenyum tipis. Dengan dentang, dia mengeluarkan taring harimau dari pinggangnya. Bersama dengan memutus kekesalan, dia menggantungnya di depan gadis harimau. Pilih satu. Kedua bila ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Temperamennya pasti akan sangat terpengaruh. Dia tidak hanya akan memilih pedangnya, tapi juga jalan hidupnya. Jika dia memilih, memutus kekesalan, dia bisa mewarisi kebijaksanaan Buddha Raja Roh Jangkrik Emas. Dia secara bertahap akan menahan temperamennya dan tidak lagi bersikap kasar dan mudah marah. Tapi jika dia memilih, taring harimau, dia akan memulai jalur asura. Dia akan bertarung dan membantai sampai akhir, mengaktifkan sepenuhnya darah iblis harimau di tubuhnya. Sebelum Li Qingshan selesai berbicara, gadis harimau itu menerkam ke depan dan meraih taring harimau. Kemudian, dia kembali ke posisi semula. Matanya berbinar saat dia memainkan, memutus kekesalan, dengan penuh kasih sayang seperti anak kecil yang telah mendapatkan mainan favoritnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan barang-barangku? Li Qingshan tersenyum sambil menyarungkan pedangnya. Sarung yang dibuat secara pribadi oleh Raja Pohon beringin secara alami berubah bentuk dan menelan, kekesalan yang memutuskan, ke dalam sarungnya. Gadis harimau itu tersipu dan cemberut. Aku tidak memintanya padamu. Kaulah yang bersikeras memberikannya kepadaku. Terima kasih telah menonton!